Oke, jadi saya lupa untuk nge-reaction video terbaru dari kostum Diluc dan juga official ya Dan juga nanti kita akan bahas soal suara kosanali yang di sneak peek Sumeru itu ya Kita sama-sama bahas, nanti kalian juga komen aja menurut kalian bagaimana So langsung saja, kita start dari skin dulu ya Oke Seperti biasa guys Dabar Jepang, Sob Indo Oke Wih, pada kenangan lama ya, mengingatkan ku pada kenangan lama, woi Keren banget ya Oh, Kasukiyo koni Oh, langsung berubah jadi was Anjir Wah, ini musiknya keren banget, gue suka banget musiknya nih Prinses sekali ya, prinses sekali musiknya musik Emangnya ini, hoyo first the best ya kalau buat musik sih Tapi ada campuran musik-musik kiulanya juga gak sih guys Yang ada matadornya juga, ada prinsesnya juga ya, campuran kayak gitu ya Oke, kita start dulu dari kata-katanya Diluc yang tadi katanya mengingatkan dia sama masa lalu gitu Nah, jadi dulu itu Diluc sempat masuk ke organisasi intelligent underground gitu lah Ada kemungkinan Yelan dan Diluc juga bisa jadi mereka saling kenal gitu loh Karena si Yelan juga kan salah satu anggota intelligence bawah tanah gitu ya Di kisah karakter empatnya Diluc, dulu tuh si Diluc itu pernah menghancurkan banyak benteng Fatui Yang memaksa para Fatui itu harus mengambil tindakan secara langsung terhadap Diluc Tapi Diluc berhasil lolos dari mode tersebut karena ditolong sama pengamat intelligent dari benua utara ya Nah, karena hal inilah si Diluc itu masuk ke jaringan intelligent bawah tanah guys Mungkin yang dimaksud dari kata-kata yang Diluc tadi tuh, kostumnya itu mengingatkan dia ketika dia masih berada di jaringan intelligent bawah tanah ya Men, semoga ada story-nya sih nanti nih Jadi selain itu juga gue penasaran sih sama orang yang menolong Diluc Waktu itu, siapa ya? Nah, sepertinya organisasi intelligence bawah tanah ini tuh mempunyai orang-orang yang luar biasa juga ya Ini salah satu contohnya juga Yelan dan Diluc juga Dan masih banyak lagi sepertinya yang luar biasa di organisasi tersebut ya Sekarang kita menuju ke sneak peek Sumeru, kawan-kawan Oke, let's see Oke, kita bahas dari sini dulu ya Kita start dari keberadaan orang ini ngomong itu ada di mana ya Yang pertama, dia ngomongin soal pantai gitu Dan cahaya matahari Dan juga pemandangan yang luar biasa disini guys Ini feeling gue kayaknya tempatnya itu ada di Archipelago ya Dari apa yang dibilang disini, sepertinya si Kusanali ini tuh akan ada di Archipelago ya Dari apa yang diucapkan disini guys Dia ngomongin lagi soal desert atau padang pasir dan juga hutan yang ada di Sumeru Yang artinya dia orang Sumeru Ini udah pastinya sih menunjuk ke Kusanali ya Oke lanjut lagi Pokoknya bisa dengar Buat penasaran sekali Nah disini Kusanali tuh ngomong sama Traveler Nah percakapan awalnya tuh agak mengagetkan buat dia pribadi Dia gak nyangka kalau suaranya itu akan kedengeran sama si Aether disini ya Jadi kemungkinan fisik asli dari si Kusanali ini tuh tidak berada di Archipelago nantinya guys Nah di artefak Viridescence Changshan itu diceritakan katanya Dulunya itu pohon dan rumput itu bisa berbicara guys Cuman setelah meninggalnya Dewa Hutan disini ya Setelah kejadian katalisme itu Rumput dan pepohonan sudah tidak bisa berbicara lagi Nah jadi Dewa Hutan yang dimaksud disini tuh kemungkinan adalah Dendro Archon sebelumnya ya Yang waktu masih jaman katalisme melawankan Rhea itu Lalu terbunuhlah Dendro Archonnya disana gitu Nah jadi mungkin semenjak adanya Archon terbaru ini Nah bisa jadi si Kusanali ini tuh menggunakan wadah seperti pohon atau rumput Atau mungkin juga Keong yang ada di Archipelago Atau bisa jadi juga dia menggunakan bunga yang ada di Archipelago sebagai wadah Untuk dia bisa melihat keadaan disana dan juga bisa berbicara bro Karena julukan si Kusanali ini kan juga Flower God ya Jadi Dewa Bunga gitu guys Ya mengingat dia Dewa arusnya sih kekuatan seperti ini bisa dia lakukan kan ya Tapi ya itu hanya teori saya saja guys Sepertinya suara Kusanali ini tuh tidak bisa didengar sama semua orang ya Cuman beberapa orang tertentu saja yang bisa mendengarkan suara Kusanali ini guys Kalau misalnya kalian punya teori lain kalian tinggal komen aja di bawah guys Tapi intinya disini tuh Kusanali tidak bertemu secara langsung sama si Traveler Makanya di akhir percakapannya dia Disini katanya kamu harus tunggu sampai kita bertemu langsung Oke guys jadi itu aja sih menurut gue tentang apa yang diucapkan oleh Kusanali ya Kalau misalnya kalian punya teori lain tentang percakapannya Kusanali dan juga Traveler Kalian bisa komen di bawah Dan kalau menurut gue nanti si suara Kusanali ini tuh Kita akan bisa dengar secara langsung di Archipelago nantinya ya Oke jadi sampai disini video gue kali ini guys Thank you semua buat kalian yang udah nonton Dan selanjutnya kita ketemu lagi di video game Sampai jumpa lagi ya bye bye